Halo guys, bingung cara tutorial editing terutama pada desain racing? Gak usah pusing-pusing, apalagi teromba ngambing. Cukup subscribe channel ini aja. Dan jangan lupa kalian klik loncengnya, sampai benar-benar loncengnya merontak-rontak. Seperti saat orang tersedak patuh patah. Oke guys, lebih baik kita intro dulu dan let's go! Oke guys, sebelum mulai tutorialnya, lebih baik kalian sentil terlebih dahulu loncengnya, sampai benar-benar berbunyi. Jika sudah, kita langsung mulai tutorialnya. Yang pertama kita edit text-nya. Sebagai contoh saya menggunakan tulisan berkah ngedit. Untuk font kita gunakan font and sunny, atau kita bisa search-nya enter sunsmann. Jika sudah, kalian klik ok. Nah, selanjutnya kalian atur ukuran text-nya. Jika sekiranya sudah pas, kalian pilih checklist. Lalu kita pilih efek italic. Ternyata tidak bisa. Nanti kita bisa pakai efek perspektif saja. Kita pilih efek padding. Nah, jika sudah, kalian tambahkan efek stroke. Jika sudah pas, kalian pilih checklist. Nah, lalu kalian ubah warnanya menjadi hijau, atau lemon stabilo. below. Kita bisa atur lagi. Nah, jika sudah, kalian pilih checklist. Setelah itu, kita tambahkan efek inner shadow. Kita gunakan yang warna merah. Nah, jika sudah, kalian klik ok. Untuk blur radius, kita turunkan menjadi 0. Lalu untuk offset X dan Y kita naikkan. Nah, setelah itu kita copy. Lalu kita kunci tulisan yang pertama tadi. Setelah itu kita custom text-nya lagi. Kita ganti menjadi ngedit. Nah, jika sudah tinggal kalian berikan efek outline. Caranya kalian copy. Setelah itu, kalian non-aktifkan inner shadow-nya dan color-nya. Kita pilih efek inner shadow-nya lagi. Lalu kita, untuk enablet kita non-aktifkan. Jika sudah, kalian pilih checklist. Lalu untuk color, kalian pilih non atau transparan. Kita turunkan menjadi mentok di sini. Nah, lalu kita atur ukuran stroke-nya. Sekiranya segini. Jika sudah, kalian ubah warna hijau ini. Nah, setelah itu kalian posisikan di tulisan yang atas. Kita zoom agar terlihat lebih mudah. Nah, jika sudah pas. Kita lanjut ke tulisan yang ngedit ini. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, setelah itu untuk inner shadow-nya kita ubah warnanya menjadi abu-abu. Jika sekiranya sudah pas, kalian pilih checklist. Lalu kalian duplikat outline-nya warna hijau ini. Setelah itu kalian custom text-nya. And edit. Untuk stroke-nya kita pilih warna putih juga. Nah, jika sudah, kalian posisikan sesuai tulisan yang ini. Nah, jika sekiranya sudah pas, kalian satukan layarnya. Nah, jika sudah, kalian pilih efek perspektif. Lalu tinggal kalian miringkan desainnya. Yang penting kalian jangan ikut miring. Nah, jika sudah pas, kalian pilih checklist. Selanjutnya kita berikan efek 3D save. Tapi ternyata punya saya ini bug. Seperti orangnya. Nah, seperti itulah jadinya. Oleh karena itu, kita save terlebih dahulu. Kita pilih background transparent. Setelah itu kita pilih save to gallery. Untuk dimension kita pilih ultra. Klik save to gallery. Nah, jika sudah, tinggal kita kembali ke settingan default. Kita hapus text-nya. Setelah itu kita tambahkan desain yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita pilih relative size. Ingat pilih relative size. Jika tidak pilih ini sama saja. Nanti akan terjadi bug. Nah, jika sudah, kita coba pilih efek 3D save lagi. Wow, ternyata berhasil. Kita untuk darken naikkan menjadi 100%. Lalu kita putar posisinya. Nah, jika sudah, kalian pilih checklist. Lalu kalian atur posisinya di tengah. Setelah itu kalian copy. Lalu kalian buang yang ini ke samping atau ke bawah atau ke kanan atau ke kiri. Lalu setelah itu kalian satukan layarnya. Nah, jika sudah, kalian pilih efek stroke. Kita pilih warna merah. Setelah itu kalian naikkan stroke width-nya. Kita atur menjadi 720 background-nya. Saya lupa tadi. Nah. Jika sudah, kalian save project-nya terlebih dahulu. Save as project. Lalu kalian namanya setara-sara kalian. Kalian klik OK. Nah, jika sudah ter-save kita lanjut lagi. Kita kunci. Setelah itu kita tambahkan mentahan garis atau percaknya. Nah, kita pakai yang ini. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi merah. Jika sudah, kalian pilih checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian atur posisinya sesuai selera kalian. Ini hanya sepatas contoh saja. Kita copy. Nah, jika sudah pas tinggal kalian satukan layarnya. Kita klik. Nah, kita klik background transparan. Setelah itu kita pilih save to gallery. Untuk dimension kita pilih ultra. Nah, selanjutnya tinggal kita buat bagian yang belakang kaosnya. Kita klik. Nah, kita klik. Kita klik icon yang lingkaran ini. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan mentahannya. Agar terlihat lebih miring, kita pilih efek perspektif. Nah, jika sudah kalian pilih checklist. Nah, lalu kita perbesar ukurannya. Kita kunci yang tulisan bergang edit ini. Jika sudah kalian pilih tupe. Oke. Kalian atur sesuai selera kalian. Nah, lalu kita satukan layarnya. Kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan efek stroke warna merah lagi. Jika sudah pas kalian pilih checklist. Lalu kalian kunci lagi. Setelah itu kalian tambahkan mentahan percaknya lagi. Kita ubah warnanya menjadi merah. Jika sudah tinggal kalian atur posisinya sesuai selera kalian. Nah, jika sudah pas tinggal kalian klik background transparan. Setelah itu kalian simpan ke gallery. Untuk dimension seperti biasa kita pilih ultra. Setelah itu kalian pilih save to gallery. Nah, setelah itu kita lanjut menempelkan desain ini ke bajunya. Oke, kita langsung klik yang tanda lingkaran tiga ini. Pilih default. Untuk size kita pilih 720. Nah, setelah itu kita hapus textnya. Lalu kalian tambahkan mentahan kaosnya terlebih dahulu. Nah, untuk relative size kita pilih 90. Jika sudah kalian posisikan ke tengah. Setelah itu tinggal kalian tambahkan desain tadi. Atur posisinya dan ukurannya sesuai selera kalian. Nah, jika sudah tertempel semua kita tambahkan mentahan settingnya. Kalian bisa download semua bahannya di deskripsi. Kita pilih relative size sama seperti tadi yaitu 90%. Setelah itu kita posisikan ke tengah. Nah, otomatis sudah tertimpa shadingnya. Jika sudah untuk background terserah kalian mau buat seperti apa. Sebagai contoh saya gunakan warna gradient saja. Kita tambahkan efek shadow agar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah tinggal kalian save. Pilih dimension ultra saja. Untuk format saya pilih jpg saja. Setelah itu kalian pilih save to gallery. Nah, otomatis telah tersimpan. Oke teman-teman sampai disini saja tutorialnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe ya. Saya Nanggurang dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton!